Pulau Pitcan adalah wilayah seberang Laut Inggris, British Overseas Territory, di Samudera Pasifik Selatan. Ini adalah salah satu pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Pulau Pitcan merupakan wilayah terpencil di Samudera Pasifik Selatan yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan sejarahnya yang unik. Pulau Pitcan berada tepat di tengah-tengah Samudera, kehidupan yang terisolasi dan jauh dari mana-mana. Pulau Pitcan merupakan bagian dari Kepulauan Pitcan, resminya bernama Kepulauan Pitcan, Henderson, Dusi dan Oino, adalah kumpulan dari empat pulau-pulau vulkanis di selatan Samudera Pasifik. Keempat pulau tersebut tersebar beberapa ratus mil di Samudera Pasifik dan memiliki daratan yang kalau digabungkan luasnya menjadi 47 km persegi. Di mana Pulau Henderson merupakan pulau terluas yang meliputi sekitar 85 persen keseluruhan daratan. Namun demikian, hanya Pulau Pitcan yang berpenghuni. Luas Pulau Pitcan adalah sekitar 4,6 km persegi dan memiliki panjang sekitar 3,2 km dan lebar 1,6 km. Kepulauan Pitcan hanya dihuni oleh lima puluhan orang. Penduduk Pulau Pitcan sebagian besar adalah keturunan para pemberontak dari kapal HMS Bounty dan rekan-rekan Tahiti mereka. HMS Bounty adalah suatu kapal ekspedisi dari Inggris. Dipimpin oleh John Adams, beberapa awak kapal membelot dari perintah dan menetap di sana. Dikutip dari beberapa sumber, Pulau Pitcan telah dihuni sebelum kedatangan para pemberontak dari kapal HMS Bounty. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pulau ini pernah dihuni oleh orang-orang Polinesia selama beberapa abad, kemungkinan dari sekitar abad ke-11 hingga abad ke-15. Orang Polinesia yang tinggal di Pulau Pitcan ini meninggalkan artefak seperti alat batu, sisa-sisa pemukiman, dan benda-benda budaya lainnya. Namun, ketika pulau ini ditemukan kembali oleh orang Eropa pada abad ke-18, pulau ini sudah tidak berpenghuni. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Polinesia yang dulu tinggal di sana mungkin telah meninggalkan pulau tersebut beberapa waktu sebelum kedatangan para pemberontak Bounty pada tahun 1790. Penduduk Kepulauan Pitcan hidup sebagai nelayan. Mereka semua tinggal di Adamstown, ibu kota dari Kepulauan Pitcan. Mereka hanya mampir ke pulau-pulau lain untuk menangkap ikan. Biasanya, pulau ini ramai dengan turis yang datang dan pergi. Dan kapal pesiar yang mampir untuk kunjungan singkat. Penduduknya mengatakan mereka senang bisa berinteraksi dengan orang baru dan berbagi sedikit surga di pulau ini dengan mereka. Pulau Pitcan ini sungguh amat jauh dari mana-mana. Negara yang didekatnya adalah Tahiti yang berjarak 2.325 km. Negara-negara besar seperti Australia berjarak 7.493 km, Selandia baru berjarak 5.333 km, dan Argentina berjarak 6.110 km. Tetangga Kepulauan Pitcan yang merupakan negara-negara kecil berbentuk kepulauan di Samudera Pasifik juga cukup jauh jaraknya, sekitar lima ratusan km. Untuk pergi ke sana, caranya adalah terbang dulu ke Haiti kemudian lanjut ke Mangareva di Kepulauan Gambia, Polinesia Perancis. Dari situ, naik kapal yang paling cepat sampai 32 jam lamanya. Meski jauh dari mana-mana, Kepulauan Pitcan tidak menyerah. Mereka punya tagline, Live the Dream, Make the Chang, Move to Pitcan Island. Mereka menawarkan kehidupan yang super tenang. Kehidupan yang jauh dari mana-mana, dengan bentang alam yang indah. Alamnya juga memberikan sumber kehidupan seperti air bersih, buah-buahan dan ikan untuk dijadikan makanan.